Beberapa kesalahan umum yang kadang dilakukan saya dan rekan-rekan dulu ketika memelihara kura-kura Kesalahan apa? Karena kadang satu jenis kura-kura dan kura-kura jenis yang lain itu memiliki perlakuan yang berbeda Mulai dari air, mulai dari sinar UV, mulai dari pola hidup, mulai dari makanan, dan lain sebagainya Kita akan bahas apa saja perbedaan-perbedaan yang menjadi kesalahan kita ketika memelihara kura-kura Saksikan di video berikut ini Yang pertama adalah filter atau yang jadi pengeluarannya adalah kejenian air Pastikan filter dapat menyaring 2-3 kali kapasitas kolam atau tank atau bak yang rekan-rekan gunakan untuk melihara kura-kura Dalam sehari atau dalam satu masa itu bisa menyaring 2-3 kapasitas tank atau kapasitas kolam yang rekan-rekan gunakan untuk memelihara kura-kura Itu yang disarankan supaya apa? Supaya kura-kuranya itu hidup di lingkungan yang bersih Kemudian kesalahan umum yang kedua itu adalah makan atau diet Itu kadang rekan-rekan kekurangan memberikan vitamin A Kemudian kekurangan yang sering kita dapat direkan-rekan Dan kita juga mengalaminya sekali itu kekurangan kalsium Cara menangannya itu dengan menggunakan tulang sotong Kadang kita beri tulang sotong yang sudah bubuk Kadang kita membubukkan tulang sotong Atau kita berikan tulang sotong langsung di kolam Itu juga bisa Kemudian air tanpa filter atau air yang jarang dikuras itu tinggi amoniaknya Apalagi rekan-rekan tidak hanya memelihara sedikit Tapi rekan-rekan memelihara banyak kura-kura Bahkan juga hewan lain seperti kura-kura dan anfibi di dalam kolam yang luas Yang rekan-rekan gunakan itu lebih banyak amoniaknya Apalagi rekan-rekan cuma menggunakan kolam biasa Tidak membelikan tanaman, di sampingnya tidak ada akar tanaman yang masuk ke kolam Itu kualitas air akan cepat turun Itu yang membuat kura-kura cepat sakit Nah itu kesalahan tentang makanan Kemudian makanan yang tinggi klorida itu juga kurang bagus untuk kura-kura Kemudian yang ketiga adalah Menempatkan kura-kura beberapa jenis itu bersamaan dalam satu tempat Nah kekarakan harus paham dan kami juga harus paham tentang jenis kura-kura Jadi tidak bisa hanya langsung meletakkan oh ini kura-kura air diletakkan di dalam satu kolam Itu kita harus paham jenis ini itu kura-kura Apa itu namanya? Hepivora atau kura-kura camivora atau kura-kura omnivora Itu kita harus paham Dan kura-kura itu mendominasi Apa, kelompok atau tidak Itu kita juga harus paham Karena kura-kura herbivora Itu tidak bisa disatukan dengan kura-kura camivora Itu sudah jelas pasti Karena sudah pasti sudah tahu Tapi yang mungkin rekan-rekan lupa adalah kura-kura semi-aquatic Kemudian kura-kura full-aquatic Full-aquatic ada full-aquatic darat dasar Seperti mata-mata Kemudian CST, AST itu Kura-kura semi-aquatic dasar Kemudian full-aquatic atas itu ada damer dan lain sebagainya Kemudian semi-aquatic seperti CST Seperti res, seperti Apa itu namanya? YB Kemudian seperti Bulusita dan lain-lain sebagainya Seperti itu Itu semi-aquatic Kira-kira harus paham betul settingan kolamnya Kemudian Tadi kura-kura yang mendominasi Rekan-kura harus coba pisahkan Jangan satukan di kolam yang Dia dominasi Supaya kura-kura tidak mendominasi Satu kura-kura mendominasi kelompok Nanti akan terjadi persaingan makanan Kemudian juga terjadi saling gigit yang tidak wajar Kalau gigit di leher biasanya itu karena Meeting dance Kura-kura res itu biasa Kemudian kesalahan yang keempat selanjutnya adalah Kebutuhan suhu dari kura-kura itu berbeda Jadi rekan-rekan cek tiap hari Suhu dari air Kura-kura itu hidup kura-kura tersebut Rekan-rekan bisa cek berapa suhunya Kemudian Kadang Kita itu merasa dingin Mandi pagi Biasa mandikan sebelum subuh Kemudian berangkat subuhan Itu kita merasa dingin Tapi kita coba lihat kura-kura Kita res itu berapa suhu Apa itu namanya suhu standar Untuk kura-kura res berapa Kita coba cek Dengan termometer Ya kita coba cek Berapa sih suhunya Nah kadang kita merasa dingin Tapi kura-kura itu tidak Mereka dingin Itu optimal buat mereka Kadang juga kita merasa panas Kita merasa Wah kok panas banget Kita coba mandi siang-siang Tapi kita cek kura-kura Kadang kura-kura nya itu nyaman di suhu itu Jadi Suhu yang kita rasa Dan minggu yang kura-kura rasa Itu kadang berbeda Kita harus tetap Cek kontrol rutin Setiap hari Setiap minggu Dan setiap bulan Itu harus rutin Kita lakukan Kemudian Kalau Kadang suhu diindulisakan Naik turunnya Kita usahakan Siapkan heater Atau pemanas air Di kolam Setiap kolam kita kasih Heater Supaya apa Supaya nanti kita bisa mengontrol Suhu air Di kura-kura Atau bisa Rekan-rekan letakkan Lampu UVA Walaupun UVB Di tempat basking kura-kura Kalau rekan-rekan memilih heater Itu untuk Rekan-rekan yang budidaya Dengan kolam kecil-kecil Tidak dengan kolam yang lebar Seperti 10 meter ke 10 meter Itu gak bisa dikasih heater Itu warga-rekan bisa Atasi dengan menggunakan UVA dan UVB Di tempat basking Atau tempat dia bertelur Nanti dia dikasih basking Nanti bisa Untuk Kura-kura Kalau ingin manas Dia keseluruh Dan sendirinya Seperti itu Itu yang keempat Kemudian Kesalahan umum Yang mungkin Dilakukan Itu adalah Tadi Di Tentang filter tadi Kualitas air Kualitas air itu Seperti yang Saya bilang Di video yang sebelumnya Itu Kualitas air Air Jernih itu Tidak selalu bersih Kadang hijau Hijau itu karena ganggang Itu juga bersih Seperti itu kolam kami Banyak banget mas Mau dikuras kolamnya Mau dikuras kolamnya Kolam kami itu Alhamdulillah bersih Hijaunya itu hijau ganggang Bukan hijau Kotor atau apa Karena apa Kita coba cedok Kita coba Keluangan Itu agak Agak-agak jernih Jadi hijaunya Hijau Bedalah Sama hijau kotor Dan hijau ganggang Seperti itu Dan hijau itu Itu baik Untuk budidaya Kutu air Nah itu Untuk makan kutu air Cukup bagus Kita pernah coba Budidaya kutu air Dulu Waktu masih Beliara cupang Itu Baik banget Banyak banget Kutu airnya disana Di Tempat kita Untuk budidaya Kutu air itu Untuk makan cupang Itu cukup bagus Dan air kotor itu Baunya itu Bau amonia Bau Bau gak enak lah Itu udah air kotor Walaupun Bersih seperti apapun Kalau air kotor Tetap berbau Jadi lebih baik Air bersih Air jeri Lebih bagus Kalau gak ada Yang hijau Bersih Gak masalah Yang penting Kura-kura itu Nyaman di air Kemudian Untuk kontrolnya Itu Rekan-rekan bisa Cek di video kita Yang tentang Cek Kontrol Air itu Rekan-rekan bisa Seminggu sekali Bisa dua minggu Bisa sebulan Bisa sehari Bisa tiap Cek suhu air Maupun kejadian air Untuk kebersihan air Itu terserah Kepada rekan-rekan Yang Mempunyai waktu Yang luang Atau waktunya itu Sempit Itu bisa rekan-rekan Coba untuk atasi Di situ Kemudian Karena Air ini tempat hidupnya Banyak sekali Penyakit Maupun Kematian yang diakibatkan Karena kesalahan Pemilihan air Nah Kesalahan pemilihan air Ini Bisa mempengaruhi Pertumbuhan Maupun kehidupan Kelangsungan hidup Dari kura-kura tersebut Kemudian Yang keenam adalah Substrat Atau tempat Dia Bertelur Nah Ini kita bedakan Tempat bertelur Dan tempat inkubasi Nah Kemarin Ada yang Kita buat video Tentang tempat bertelur Ada yang bilang Perlit Nah Perlit itu Bisa digunakan Untuk Tempat inkubasi Tapi kalau kita gunakan Tempat bertelur Bisa Tapi cukup Sangat-sangat boros Karena harganya cukup mahal Tempat bertelur Rekan-rekan Usahakan yang halus Jangan Menggunakan Apa Tempat bertelur Yang sangat-sangat kasar Seperti tanah keras Tanah berlumpur Itu Usahakan Jangan Karena nanti Kura-kuranya Susah menggali Rekan-rekan bisa menggunakan Tanah subur Yang sudah kita jelaskan Di video yang kemarin-kemarin Saya Kami menggunakan Tanah subur Kemudian teman kami Di daerah Bayat Kelatan itu Menggunakan kokopit Kemudian banyak yang Menggunakan juga Tanah Tanah-tanah Di daerah sungai Di kali-kali Kecil itu Diambil Digunakan untuk budidaya Tempat untuk substrat Bertelur kura-kura Itu bisa Dan untuk tempat Media Untuk inkub kura-kura Nanti kita bahas Di tempat yang lain Supaya lebih Mendalam lagi Kemudian Kesalahan umum Yang selanjutnya Adalah makanan Sudah kita jelaskan Di video sebelumnya Makanan itu Usahakan Bervariasi Dan kita harus Paham Kura-kura itu Herbivora Garnivora Atau omnivora Karena setiap Jiris kura-kura itu Memiliki diet Atau makanan Yang berbeda Jadi kita harus Paham betul Sebelum Memilih Atau Memelihara Dan memudahakan Kura-kura Kita harus paham Makanannya Mulai dari Baby Cuvai Sampai dewasa Kemudian Habitat Nah untuk Habitat Ini rata-rata Kura-kura air Tidak semua Tapi rata-rata Itu kita dapat Referensi dari Grup luar negeri itu Satu inci Itu butuh Sepuluh galon Air Setiap Sepuluh inci Karapas Kura-kura Butuh Sepuluh galon Air Jadi rekan-rekan harus Membutuhkan Sekitar Banyak banget Air Dan untuk Mengatasi Kekotoran air Rekan-rekan bisa menggunakan Filter Atau Kalau direkan-rekan Di daerah Seperti kami Airnya selalu mengalir Karena Banyak sekali Mata air Di sini Itu rekan-rekan bisa Jarang menguras Cuma rekan-rekan Antisipasi Dengan Cara Airnya itu Dialirkan Di setiap kolam Itu bisa Dan Itu dulu Lapan Lapan dulu aja Yang mempengaruhi Ataupun Kesalahan-kesalahan umum Yang sering Dilakukan Teman-teman Maupun kami Dulu kami sering Mereka melakukannya Kemudian kami mencoba Untuk Kenapa ya Oke diterus Kemudian kita Tanya-tanya Ke teman-teman Kita coba Research Search ke Facebook Internet Google Kemudian ke Youtube Ke teman-teman Yang sudah Duluan Beternak Kemudian juga Ke Youtube-youtube Luar negeri Seperti Camp Cannon Kemudian yang lain-lain Juga Kita sering ambil Referensi-referensi Dari sana Kemudian kita terapkan Di kolam Kalau berhasil Diterapkan di Tempat kami Kita share Ke teman-teman Seperti itu dulu Video tentang Kesalahan umum Yang sering kami Lakukan Dan mungkin Teman-teman juga Sedang alami Semoga bisa membantu Teman-teman Dalam Mengatasi Kesalahan Dalam merawat Kura-kura air ini Dan ini dulu Yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton